Cara paling mudah untuk belajar membuat bros di koleksi Kiki adalah dengan membeli paket tutorial membuat bros untuk pemula. Paket ini ditujukan untuk kamu yang sama sekali belum pernah membuat aksesoris ataupun masih pengen coba-coba membuat aksesoris sejenis bros. Di dalamnya sudah termasuk bahan dan satu lembar tutorial cara membuat bros. Langkah pertama adalah potong kawat aluminium wire 1,5 mm sepanjang kurang lebih 15-20 cm sebanyak 2 buah. Atau kalau ada di dalam paket tinggal kita potong jadi dua sama panjang. Lalu tekuk kawat menyerupai pita. Gabungkan jadi dua set. Ini akan menjadi fondasi kita untuk merangkai bros. Kita gabungkan kedua kawat menjadi satu. Tahan, sisakan sedikit ya kurang lebih 10 cm. Tujuannya untuk memasang peniti. Kemudian setelah kawat terpasang, terlebih dahulu pasang manik-manik yang lebar, besar, dan panjang. Nah setelah terpasang seperti ini, tahan kawat, lalu putar manik-maniknya. Kenapa kok harus diputar? Ini berfungsi untuk mengunci rangkaian manik-manik, sehingga dia kuat dan tidak mudah terlepas. Saat memasang daun yang satunya, kita juga melakukan langkah yang sama. Kita lihat, tidak goyang, tidak berubah. Lalu, kalau daun sudah terpasang sempurna, beralih pada manik-manik yang bulat terlebih dahulu. Seperti tadi, pasang mulai manik-manik yang besar. Pasang manik-manik yang besar, sampai di bagian tengah ini tertutup. Ini juga sama, setelah manik-maniknya terpasang, set, tahan kawatnya lagi, putar. Tulangi lagi langkah berikutnya. Jadi, kalau diperhatikan, bros ini memiliki sisi depan dan sisi belakang. Kawat dari belakang dipindahkan ke depan. Kawat dari depan dipindahkan ke belakang. Demikian, terusnya, sehingga, posisi kawat hias aluminium tidak berubah atau cukup kuat ya. Karena kawat yang aluminium ini fungsinya untuk mempercantik tampilan bros. Nah, lihat di sini. Tidak terpasang ya. Manik-manik yang bulat. Gunakan tang putar, ya ini tang yang ujungnya bulat. Jepit bagian kawat hias paling luar. ya, cepat-cepat. Hanya untuk membentuk pola. Lalu, gunakan tangan. Bentar. Kemudian juga saat membuat lingkaran di sebelah sini. tawar aluminium ini. Tawar aluminium ini walaupun dia tebal, namun teksturnya lungah. Sehingga mudah dibentuk sesuai yang kita inginkan. mengembalinkan. tekanlah kita sudah bentuk seperti ini. Lalu, step berikutnya adalah menghias dengan manik-manik yang berukuran panjang. atau manik-manik tabung. Ini kawat dari bawah. Pindah ke atas. Untuk memasang manik-manik yang panjang ini, lebih tricky ya. karena dia akan dibuat menjuntai seperti terlepas dari bagian tengah. Perhatikan. Makanya. Ini kawat dari bawah ya. Ditekuk ke atas. Putar. Tetap pada saat mengutar, tangkal kawat ditahan dengan tangan yang satunya. Nah, ini jadi kalau dilihat dari belakang. Kelihatan jauh. Dalam satu jam, kita bisa membuat sekitar 4-12. Atau kalau misalnya masih baru, mungkin perlu waktu agak lama sedikit ya. Lebih tampilannya seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah memasang meniti pada bros. Ini akan ada dua sisa kawat. Masukkan ya. Di satu sisi. Kembali. Ini hal yang penting ya. Bahwa ujung kawat harus disembunyikan di antara manik-manik di depan bros. Jadi, jangan menghentikan ujung kawat di belakang. Kenapa kok butuh? Karena kadang kalau kita pakai bros ya. Terus, pas kita buka, penitinya tuh setajam-tajam. Nah, enak ya. Terus, belum lagi kalau misalnya kerudung yang dipakai itu tekstur kainnya lembut. Akhirnya, merusak. Jadi, kayak banyak lubang-lubangnya gitu. Nah, bros-bros koleksi kiki semuanya dirangkai menggunakan kawat tanpa bantuan lem. Sehingga bros handmade bisa dibilang lebih kuat ya. Karena kadang kalau kita beli yang pabrikan, dia ada lemnya, itu dipakai sebentar lemnya lepas. Kalau masih ada sisa kawat, potong juga di bagian depannya. Jadi, selalu akhiri rangkaian kawat di depan. Bagian belakang bros. Dan ini bagian depannya. Tidak sulit ya. Bisa langsung dipakai juga. Bisa langsung di sini. Atau di sini. Nah, kalau kamu pengen tahu lebih jelas tentang bagaimana cara membuat bros mutiara ini, kamu bisa mengikuti petunjuk step-by-step cara pembuatannya melalui tutorial yang ada di paket belajar membuat bros mutiara. Untuk info lainnya, jangan lupa subscribe di